Satu drama dari nomor rapid chess senior terbuka kejur prok jatang 2022, ketika master nasional grobogan Suyut Hartoyo terjebak dalam perangkap taktik maut non-master Mu Ardadi yang asal Purworejung. Waspadalah dengan berbagai kemungkinan taktis yang tak terduga. Begitulah kira-kira nasihat penting dari mantan juara dunia Geri Kasparo. Memang sepertinya Suyut tidak menyadari ada kemungkinan taktis yang cantik dari Ardadi setelah melewati posisi relatif imbang dalam bangunan tertutup ending benteng menteri. Untuk lebih jelasnya berikut ini jalannya partai di babak keempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sepertinya Remis, bangunan tertutup dengan dominan benteng dan menteri. Tetapi Ardadi justru dengan kreatif dan agresif membuat manuver kedua bentengnya di depan bidak-bidak baris ketiga sayap raja yang nantinya dikombinasikan dengan infiltrasi menteri ke H7. Terima kasih telah menonton! Menteri F8 Blunder Dengan benteng C7 hitam masih bisa bernafas meski serangan putih lebih kuat. Atau raja ke E7 menteri makan bidak D5 pin, menyusul menteri B7 dan menerkam bidak A6. Atau G6 menteri ke H7 skak dengan berbagai kemungkinan menang yang menarik. Kini datang kombinasi brilian Ardadi yang masih berelo rating 1895 poin. Bila menteri makan benteng maka menteri makan benteng E8 atau bila bidak G makan benteng F6. Datang menteri G6 skak. Raja H8 disusul bidak G4 membuka angseman mat benteng ke H3. Lihat, menteri G6 mengancam bidak E6. Benteng EF3 mengancam benteng F7. Benteng F6 ke F4 cantik sekali. Mengancam benteng A4 dengan ancaman mati H7 yang tak ada obatnya kecuali korban menteri. Hitam disini segera menyerah. Patut dicatat bahwa di nomor rapid chest senior terbuka ini Ardadi berhasil meraih juara kedua di bawah master nasional udala. Terima kasih telah menonton!